Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ADS Channel Hari ini saya kedatangan tamu Mio Mio lama Mio Carbu Ini membawa masalah motor ini tidak bisa hidup Ini tadi saya dorong ke bengkel Dan untuk mengetahui permasalahan motor ini Saya juga tidak tahu apa sumber permasalahan motor ini Sehingga motor ini tidak bisa hidup Pada dasarnya untuk motor bisa hidup itu ada tiga Satu, sistem bahan bakar Dua, sistem kompresi Dan ketiga, sistem pengapian Kalau ketiga, sistem ini baik Otomatis motor bisa hidup Untuk membuktikan, mari kita cek satu per satu Ini, halo coba bengkel Ini, ini saya hingga Sayang itu motor ini terasa, terasa ringan sekali Seperti tidak ada perlawanan sama sekali Di area mesin Ini, ini sangat ringan Sama sekali tidak ada perlawanan di area mesin Atau di area ruang bakar Intinya motor ini sumber permasalahan yang sudah ketahuan Yaitu di gagal kompresi Jadi sumber permasalahan motor ini sudah ketahuan Yaitu ada di gagal kompresi atau loss kompresi Intinya kayak gitu Sehingga bahan bakar yang harus dimampatkan Itu akhirnya hilang dengan hilang Hilang dengan sendirinya Terus apa sumber dari permasalahan motor ini Sehingga Gagal kompresi Permasalahannya ada Permasalahannya ada tiga Satu Di setelan klep yang terlalu nyetut Dua Di klep yang bocor Karena terganjal kerak-kerak sisa pembakaran Dan yang ketiga Karena pierceker yang macet Itu Itu kalau ingin tahu Untuk penanganannya Kita harus membongkar turun mesin Dan bongkar mesin Tapi yang jadi masalah Ini tadi sudah saya konfirmasikan kepada yang punya Mbak Motornya harus turun mesin Terus piye Danane piye Saya bilang gitu Pado Dan duit duit mas Pokoknya motornya bisa muni piye Bisa Saya bilang gitu Intinya Yang punya motor Ini hari Keuangan lagi seras Nah ini motor suruh Pokoknya bisa hidup Dan gimana Cara ngakalin Agar motor ini bisa hidup Tanpa harus turun mesin Mari kita bungka terlebih dahulu Langkah pertama Ini busi sudah saya lepas Dan coba kita lihat Apakah ada arus dari busi Coba diselah Nah ini menandakan bahwa keranakan Ini busi teramat sangat-sangat kotor Dan nyaris Tidak ada Tidak ada Lubang atau ruangan Atau celah disini Nah ini menandakan bahwa keran motor Kotoran yang ada di ruang bakar Teramat sangat banyak Nah ini Ini kayak gini Nah itu pertama Ini nanti akan kita bersihkan Dan akan kita coba kembali Soalnya Intinya motornya bisa bunyi Tanpa harus mengeluarkan biaya Coba lihat Sekarang Terus langkah yang kedua Ini kan gagal kompresi Atau istilahnya kompresi long Dan untuk mengantisipatinya Atau mengakalinya Coba kita masukkan oli Ini kasih oli Sama bensin Tujuannya apa Untuk merapatkan Apabila Memgerakan Atau menggeri ketaran Kepada seker Pertama Kepada berseker Yang macet Kedua Untuk Untuk Membersihkan Kerak Atau kotoran ruang bakar Yang mengganjal Di area bar Itu Coba kita lalu Masukkan oli Dan bensin Terus Kita Engkol Lalu kita Selah-selah Gini Apakah Sampai terjadi Ledakan Oke coba Setelah 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 Gini terus Sampai terjadi Ledakan Di ruang Bakar Kalau sudah Terjadi Mari kita Akan coba Pasang Businya Businya Coba Dibersihkan Kita tes Trum Dibersihkan Oke Coba Oke Sip Trum ada Lalu kita Pasang Aduh Agak sulit Nah ini Buh Kompresi Sudah saya Akalin Dan busi Sudah saya Bersihkan Dan coba Kita akan Mengetes Apakah motor ini Bisa hidup Atau tidak Coba Diselahri Gas Nah coba Ruta sudah Berputar Tandanya Motor Bisa hidup Ya Coba dimatikan Tanpa Menyetup gas Coba Dituang lagi Gas dilepas Nah Sudah enak Kan Sudah enak Begitulah Cara Mengakali Apabila Motor Hilang Kompresi Atau Gagal Kompresi Cuma Dikasih Oli Di ruang Bakar Lalu Diengkol Sampai Terjadi Suara Ledakan Itu Penanganan Yang Pertama Kalau Penanganan Yang Serius Harus Turun Mesin Di Bersin Klek Disekor Hasilnya Mesti Maksimal Karena Berhubung Yang Punya Ini Lagi Pacak Klek Terpaksa Ini Dengan Terpaksa Saya Lakukan Cuma Untuk Pertolongan Pertama Oke Sobat Bengkel Hanya Permasalahan Sepele Yang Menyebabkan Motor Mio Ini Tidak Sudah Hidup Karena Gagal Kompresi Diakibatkan Kerak Di ruang Bakar Yang Terlalu Banyak Dan Akhirnya Mengganjal Di Salah Satu Bagian Krem Dan Dan Hidup Sudah Saya Atasi Dengan Memakai Oli Yang Saya Masukkan Di Ruang Bakar Dan Hasilnya Sudah Oke Sekian Dulu Tayangan Video Sederhana Saya Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Terima Kati Wassalam Walaikum Wb Wb